Kita akan membacakan berita dari BBC Bapak-Bapak Cucok. Yang pertama silahkan Irwan Hakim. Engi. Tahu Engi? Tahu. Engi itu siapa ya? Teman saya. Yang kangen sama Bill Kiss. Oh. Bill Kiss itu tahu? Tahu. Siapa? Anaknya Ayu Ting Ting. Nah, dengar-dengar. Nah, Ayu Ting Ting tahu siapa? Tahu. Siapa? Penyanyi dangdut. Engi. Katanya rindu Bill Kiss. Tapi tidak digubris oleh Ayu Ting Ting. Wow. Kan dua-duanya bukan teman lu, Pih. Iya, dua-duanya. Maksudnya si Engi kan teman juga. Teman. Yang harus konek motor. Oh iya? Jadi lu temenan sama Enginya, sama Ayunya, sama Bill Kiss-nya. Ayah Rojak. Iya. Mamanya juga. Lu temenan nggak? Lu? Temenan kecuali Engi. Oh iya. Karena gue bukan anak motor. Lu anak apa dong? Oh Jackers. Oke deh. Kita lihat beritanya. Ini dia. Mana? Nih, rindu anak mantan suami Ayu Ting Ting unggah foto Bill Kiss. Mana Bill Kiss-nya? Itu Bill Kiss-nya. Itu elm. Itu elm. Itu elm. Itu elm. Itu elm. Nah. Rindu Putri Ayu Ting Ting istri Engi tulis pesan mengharukan di Instagram. Bo dia udah nikah lagi ya Bu ya? Udah. Udah ya? Awww. Baca nggak? Ya nggak kebaca kekecilan tulisannya. I can't go. Apa itu? I can go days without looking to you. Masa sungai. Months without seeing you. But not second goes by. That I don't think about you. Love you. More my little angel. And believe Allah will make a way for us to meet each other. Oh. Tapi yang namanya Bapak kebayang sih ya. Apalagi ini anak cacanya satu saat nanti pasti akan harus menghubungi. Pasti kita doakan saja pasti akan ada jalan. Ada jalan ya. Salah orang tuanya anaknya nggak bersalah ya. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya dibicarakan aja pasti akan ada jalan. Bagusnya gimana? Ya bagusnya ketemu aja. Untuk berkembangan anak sih bagusnya dua-duanya. Bahaya kan Bill Kies kan masih anak kecil ya kan. Lu jadi mediasinya aja lu jadi mediator. Ntar salah lagi. Salah lagi ntar. Ayu kenal. Ya nanti cobalah. Ntar. Ntar. Angie ketemunya kapan? Ayu ketemunya kapan? Enggak ketemu. Benar. Telepon Ayu deh. Telepon Ayu masih boleh nggak? Boleh lah kalau gue mau berteman sama-sama aja. Ya mudah-mudahan. Boleh tepon Ayu nggak? Boleh. Ayu boleh? Silahkan. Sekarang kita bacain dulu nih ada berita tentang Ayu. Nah mumpung ini juga beritanya berkaitan juga ya. Berita kedua. Jumpe. Dengan Ayu Ting Ting. Hah? Bisa sih? Hutang apaan? Hutang apa hutang? Hutang. Coba-coba tepon. Coba gue tepon. Coba tanya-tanya. Gue tepon ya. Coba tepon siapa Ayu atau Jumpe? Coba tepon Ayu atau Jumpe? Gue tepon Jumpe aja. Nanti kalau tepon Ayu Ting Ting pada disangkanya gue. Pada heboh lagi. Iya ya seboleh boy gitu ya. Iya. Hutang apaan sih? Ntar disangka. Ada yang bilang itu si Raffi amat. Gak ada istrinya nepon Ayu Ting Ting lagi. Gitu. Iya ya ya. Bos Jumpe ini gue lagi live sama Ami nih. Iya. Ini masa ada kabar katanya Jumpe hutang. Ini Irfan Hakim yang baca Jumpe hutang dengan Ayu Ting Ting. Emang bener pe? Enggak kan? Kok gue sih? Tuh dia aja ketawa loh. Enggak lah. Lihat MNC TV. Ini MNC TV lagi acara sama Mami. Nagita sama Mami lagi umroh. Jadi digantiin sama Irfan Hakim sama Ganding Martini. Dua-dua ibu-ibu juga sama. Eh makasih lu. Dia punya ibu kan? Iya. Gimana pe? Enggak. Itu cua. Apa namanya biasa lah. Seru-seruan aja. Dan memang kalau Ayu, Rafi, Saskia. Terus Ruben. Semuanya itu kan kalau misalnya apa namanya. Shooting video clip. Memang pasti bantu gitu ya. Ya kalau yang lain-lainnya memang kalau misalnya aku bilang lagi gak ada duit ya gak ada duit gitu. Eh tanya-tanya. Katanya di pagi lo social media. Hah? Katanya di pagi lo. Emang ini lu ngomong sendiri deh. Jumpe, Jumpe. Katanya tadi gue liat berita tuh di Focus on Liberty. Katanya. Lu ditagihnya pake social media sama Ayu Ting Ting. Nah itu dia tuh. Kasian banget tadi si Ayunya. Sebenernya sih itu. Jadi begini ceritanya. Pas ngeliat rekening. Itu kan tiba-tiba Zou. Ya kan. Abis liat rekening Zou. Nah adalah lagu. Inilah di sosial. Ada lagu. Yang bener-bener mengekspresikan. Jiwa gua gitu loh. Yang lagunya. I have nothing. Ya 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 ya. Nah ke Expose. Nah ke Expose di. Di Instagram. Gua ngomong ketawa-tawa. Gua juga liat. Yang itu. Jika ke ATM atau dompet lo ga ada duitnya. I have nothing. Gitu-gitu kan. Terus? Terus? Itu sebenernya cuma buat bercandaan doang. Dan emang. Forsinya aku sama Ayu lagi bercanda. Tapi. Sepertinya memang ada. 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 Ada seseorang yang pengen. Pokoknya Juppema itu harus berantem gitu. Eh siapa seseorangnya? Ya ga tau siapa. Tapi ada tulisannya katanya. Ayu Ting Ting nulis gini. Eh bayar dong utangnya. Blah-blah-blah gitu. Terus lu balas lagi gini. Ya sebagai teman dekat hebat banget nih. Nagi utang lewatin di sosial media gitu. Iya. Tapi itu pun lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan sebenernya. Pake bahasa petawinya sih lebih-lebih. Memang kita lagi ngedagelan aja. Lagi lucu-lucuan. Oh lucu-lucuan. Nah mereka tuh banyak yang ga paham. Jadi kayaknya media sosial semuanya lagi pada sensitif. Di depan itu kan media sosial seharusnya dibompan. Ya mungkin media sosial lagi datang bulan kali. Oh lucu-lucuan doang. Ya soalnya kan cuma dari dibaca kan orang ga tau itu serius. Ya bener. Jadi orang salah persepsi. Ya udah. Makasih ya Pe. Iya. I love you. Enfer nih bertiga gue lagi rontor. Cakep-cakep tuh semuanya. Iya doang. Cakep-cakep. Juppe. Ya Juppe. Makasih ya. Oh data itu lucu-lucuan. Iya. Karena itu lucu-lucuan. Itu ga penting ternyata. Cuma pencana-pencana. Ini karoh-merita penting. Apa itu? Baca P. Wah baca. V. Aduh gua ga pelah. Mata-mata masih bagus. V. P. U. P. Coba P. U. P. T. U. P. Pemirsa keinginan penggemar dan keluarga besar untuk melihat Yuni secara tersenyum bahagia saat naik pelaminan tak kesampaian. Pasalnya, jalinan asmara kakak kandung Chris Dayanti dan Ciko Hakim disebut-sebut kandas. Kabar berakhirnya cinta Yuni dan Ciko bermula saat Ciko mengunggah status galau yang menyebut Yuni akan tetap menjadi bagian hidupnya sekalipun telah berpisah. Kandasnya hubungan Yuni dan Ciko seakan sudah tersirat sejak keduanya ragu saat ditanya soal keseriusan mereka naik pelaminan. Dan kita gak harus kok minta Yuni nikah gitu, gak mesti gak, ya kan gak yang bukan prioriti. Kutus wajib cintaku. Kok gak ikutan? Lu lebih sedih dari segmen satu sih? Bukan, gue gak ikutan deh kalau itu. Iya, iya. Lebih sedih dari segmen satu tadi? Enggak, gue enak aja ya. Lebih sedian gue ditinggal bini gue. Beritanya berita sedih. Berita sedih. Karena gue kan selalu mendoakan yang terbaik. Buat mbak Yuni, saya doakan mbak yang terbaik. Ngubungin lu gak cerita? Enggak lah. Enggak. Udah enggak. Kesian ya. Jodohin aja buat mbak Yuni, mudah-mudahan cepat mendapatkan jodohnya. Ataupun yang terbaiklah buat mbak Yuni dan kuatnya. Itu pada abang gue loh, tadi tuh Ciko Hakim. Iya, iya. Oh ini Irfan Hakim. Apa gue mau cari ya? Raffi Jaksa. Ya tapi mudah-mudahan menemukan jodohnya ya. Jangan sampai setel setres, jangan sampai galau-galau, jangan sampai sakit. Soalnya ini ada, nah ini temennya Irfan nih tiap hari syuting sama Irfan. Inul darah tista drop kesehatannya. Emang bener sakit. Bener, jadi pas beberapa hari yang lalu tiba-tiba, mbak Yuni kenapa aduh perutku sakit. Gitu. Jangan hamil lagi kali. Enggak, 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 enggak katanya itu. Jangan minum. Syuting kan duduk terus tuh dia. Itu juga gak tau, pokoknya radang aja. Radang perut. Karena sampai dirawat di rumah sakit. Aduh, coba lihat nih, mbak Inul darah tinggi mana? Darah tista. Ya kan sakit jadi darah tinggi namanya orang sakit. Ya beda-beda. Ini tuh. Masuk rumah sakit. Inul darah tista masuk rumah sakit. Mudah-mudahan cepet sembuhnya dulu. Terebol, infeksi saluran kemih. Inul darah tista terbaring di rumah sakit. Ini kesehatan itu penting loh. Iya. Buat temen-temen, saat kita sehat, kesehatan tidak terlihat mahal. Saat kita sakit, kesehatan itu mahal. Ini aja, kalau hidung kita mempet sebelah aja kita udah gak bisa ya kan? Gitu. Yaudah, pokoknya mbak Inul mudah-mudahan cepet sembuh ya. Mbak Inul ya. Tapi ngomong-ngomong. Eh. Aduh. Perutku sakit juga. Kenapa? Sakit juga nggak ngomong-ngomih. Laper. Laper. Entang-entang. Ada yang cewek di sini, gak ada nyokap lo, gak ada nagih. Enang aja, gue bakalan panggil safe cantik nih. Tunggu dulu, ayo kita keluar yuk. Eh kok gak cicu? Cuma di Mama Ami yang TV-nya bisa tiga dimensi.